Tropical Group kembali melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Banjar Tengkulung Tanjung Benua pagi tadi. Aksi bersih-bersih ini pemirsa merupakan rangkaian acara memperingati HUT ke-7 Tropical Group. Inilah visual kondisi Pantai Banjar Tengkulung Tanjung Benua. Beraneka ragam sampah kiriman menjejali pantai yang indah ini. Sampah-sampah tersebut didominasi oleh sampah plastik dan ranting kayu. Kondisi ini membuat Tropical Group terpanggil untuk membersihkan pantai agar kembali terlihat nyaman dan indah seperti sebelumnya, dan lebih pantai ini berada di kawasan pariwisata Tanjung Benua. Kotornya pantai ini akan menyebabkan citra pariwisata Bali bisa terganggu. Untuk itu Tropical Group menggelar aksi bersih-bersih yang bertajuk Cleaning Blitz serangkaian HUT ke-7 Tropical Group. Bersih-bersih pantai diikuti oleh 75 karyawan yang merupakan karyawan di kantor pusat dan karyawan dari perwakilan outlet Tropical Group. Menurut kedua panitia Andran Suhardana, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, Tropical Group sangat komit untuk menjaga lingkungan khususnya kebersihan pantai. Komitmen menjaga kebersihan pantai ini rutin dilakukan menjelang peringatan HUT Tropical Group. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menggugah kesadaran semua pihak untuk peduli terhadap kebersihan pantai, karena pantai merupakan salah satu ikon pariwisata Bali. Ini adalah satu kegiatan, urutan kegiatan mengenai peduli lingkungan. Jadi Tropical Group setiap tahun mengadakan ulang tahun dan kita melakukan acara pre-anniversary. Kemarin kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan sosial, yaitu bantuan rumah ke RTM, rumah tangga miskin. Dan pada pagi hari ini berlokasi di pantai Banjar Tengkulung, kita melakukan bersih-bersih pantai dengan tema adalah cleaning bleach. Jadi kami memang sangat peduli dengan lingkungan tempat pariwisata, sekali lagi karena Bali memang sebuah keindahan alam yang dipunyai, terutama adalah pantai. Jadi kita memang harus peduli terhadap lingkungan di pantai. Hari ulang tahun Tropical Group yang ke-7 jatuh pada tanggal 12 Desember 2017 dengan tema Together to Develop and Grow. Pada puncak hut ini akan digelar gathering karyawan yang akan diisi dengan berbagai acara, salah satunya apresiasi terhadap karyawan terbaik. Sebelumnya telah berdegelar aksi bakti sosial membantu rumah tangga miskin di desa Seraya Karangasem, di mana Tropical Group membantu renovasi rumah dua keluarga miskin. Ria Sebaldjibi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.